Oke. Ada dua metode yang akan kita pelajari. Oke, yang pertama itu metodenya namanya itu CPM, yang kedua itu PRT. Oke. Nah, management project ini sebelumnya kalian udah belajar kan tentang bagaimana mengelola forecasting lah, mengetahui bagaimana caranya suatu perusahaan kalau ada masalah-masalah kendala supaya maksimalisasi. Nah, lalu kemarin juga belajar mengenai distribusi bagaimana. Nah, sekarang juga kita akan pelajari penugasan kemana yang sudah dan sekarang kita akan penjelualan project. Kalau suatu perusahaan kalian atau usaha kalian nanti ada rencana untuk membuat project baru, misalnya membuat pabrik, atau misalkan ada edisi terbaru dari produk kalian. Nah, management project sendiri merupakan suatu rangkaian aktivitas yang di dalamnya terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama itu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian project. Nah, tujuannya dari penjadwalan project ini adalah untuk membantu management dalam menyusun penjadwalan schedule dalam suatu project. Jadi, yang ingin kita ketahui ketika kalian punya project menentu adalah total waktu yang diputuhkan dalam menyelesaikan suatu project. Lalu, kalian bisa menentukan, mengetahui, menentukan aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang perlu didahulukan. Lalu, menentukan biaya yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu project. Oke, jadi poinnya adalah ujuan ini, scheduling ini adalah mengetahui total waktu, lalu menentukan aktivitas apa saja yang perlu dilakukan dulu, yang urgent. Itu apa saja. Dan terakhir adalah menentukan biaya. Nah, untuk penjadwalan ini sendiri, kita ada dua metode. Yang pertama, metode CPM, oke, atau critical path method. Di sini sikat CPM ya. Lalu yang kedua adalah namanya program evaluation and review technique. Atau biasa orang sebut ada yang PERT, atau saya biasanya sebutnya PERT. Jadi, mulai di sini kita akan sebut dua metode ini sebagai CPM, dan yang satu lagi itu sebagai PERT ya. Jadi, CPM dan PERT. Nah, ini sebagai perbandingan, dua metode ini secara umum sih banyak ya, metode penjadwal itu ada beragam. Cuman, kita ini bahas metode umumnya saja, dua metode yang umum. Yang pertama, itu CPM. Oke. Dan dua PERT sebenarnya yang saya sampaikan. Nah, fungsi dari PERT ini, yang pertama, dia bisa digunakan sebagai perencanaan. Oke. Sama seperti, maksudnya CPM dan juga PERT juga bisa digunakan sebagai perencanaan. Sama, kedua metode ini juga bisa digunakan sebagai penjadwalan. Dan ini juga sama, sebagai metode penjadwalan. Sama, dua-duanya juga, gue bisa digunakan sebagai pengawas proyek-proyek, atau pengawas pekerjaan-pekerjaan sama. Nah, makanya yang membedakan ini adalah saat melakukan penyelesaian. Penyelesaian pekerjaan. Nah, kalau dalam metode CPM ini, metode CPM ini, waktu penyelesaiannya itu harus atau pasti bisa, harus yang diketahui. Jadi, dalam istilahnya itu deterministik. Oke. Jadi, kalau kalian menggunakan metode CPM ini, kalau kalian menggunakan metode CPM ini, waktunya itu sudah pasti ditentukan. Misalnya, kalian mau memasak indomie. Ataupun, yaudah, sehari-hari saja lah, mau memasak indomie. Nah, kalau metode CPM kan sudah ada tulisannya dalam indomie, kotaknya seperti apa, memasak berapa lama, telur berapa lama, misalnya mempersiapkan segala-lamanya. Sudah pasti, sudah ada hitungannya. Itu kalian bisa pakai metode CPM. Nah, sementara kalau metode PERT ini, PRT, metode PERT ini, nah, waktu penyelesaiannya itu tidak diketahui pasti atau dalam istilahnya itu probabilistik. Jadi, kalian belum tahu. Jadi, harus menentukan kemungkinan-kemungkinan berapa lama waktunya diperlukan. Mungkin saja ini proyek awal yang mungkin kalian lakukan. Jadi, kalian tidak tahu berapa lama sih misalnya nyemen ataupun bikin kaca atau motong keramik itu berapa lama motong itu. Mungkin kalian belum tahu, belum ada historisnya. Nah, kalian bisa pakai metode CPM. Yang kedua, waktu penyelesaiannya itu ada tiga kalau dalam metode PERT. Karena tidak tahu ya, tidak tahu secara pasti waktu penyelesaiannya. Nah, itu bisa optimistik. Jadi, optimistwa ini pasti selesai 10 hari. Oke, kayak gitu. Lalu, pesimist. Alinimah enggak, misalnya cuma 15 hari. Nah, ternyata waktu normalnya itu sebesar 12 hari misalnya. Jadi, sebagai preview saja. Jadi, lebih lanjutnya, step-stepnya seperti biasa. Kita akan belajari lewat contoh soal. Nah, ini elemen desa dari CPM dan PERT atau dalam metode penjadualan project. Oke, yang pertama itu pasti dalam project itu pasti ada kegiatan. Pasti itu ada kegiatan. Aktifitas atau kegiatan dalam beberapa literatur lain ditibut aktivitas. Nah, kegiatan ini adalah pasti bersinggungan antara dua peristiwa. Jadi, ada peristiwa A dan peristiwa B. Ada project A atau project seperti yang tadi saya contohkan di kehidupan karya sehari-hari. Misalnya, kalian diminta untuk membuat indomie sama kakak, adik kalian, pacar, siapa, klien. Kemudian, ada dua peristiwa antara misalnya A itu dari A mulainya, A misalnya masak mie, lalu pindah ke B, manasin air, lalu B mempersiapkan bumbu, dan seterusnya. Itu pasti ada kegiatannya. Yang kedua, elemen yang kedua, dalam penjadualan project, tentu saja waktu. Dari tadi, kalian mau buat indomie, pasti mau menghabiskan waktu. Kalian mau ada project misalnya volunteer, kalian kan menghabiskan waktu dulu untuk tiap kegiatan tersebut. Mulai dari persiapan, lalu memilih vendor, termasuk tadi, memilih indomienya apa, masak airnya, segala macam. Nah, elemen selanjutnya, ini lebih teknikal lagi ya. Yang ketiga itu, istilahnya itu adalah earliest start. time for an activity. Oke, atau disiangkatnya ES. Disiangkatnya ES, oke. ES. Nah, ES itu early start for activity. Jadi saat, waktu paling cepat ketika pekerjaan itu dimulai. Jadi misalnya tadi, setelah masak air, itu masak masak air berapa menit, 3 menit. 3 menit, berarti setelah itu kalian bisa melanjutkan ke pekerjaan selanjutnya. Itu misalnya early start. Jadi berapa waktu. Oke. Yang kedua, early finish. Jadi saat yang paling cepat ketika suatu pekerjaan itu diselesaikan berapa lama. Nah, ini rubusnya. Jadi kalau early finish berarti early start dikurangi time. Oke, T itu waktu. Time. Jadi berapa lama waktu yang ditempuh. Nah, yang kelima, elemen yang lain ada, ini, latest finish. Eh, latest start maksudnya. Jadi saat paling lambat, memulai suatu pekerjaan. Nah, kebaliknya adalah latest finish. Atau LF. Sama rubusnya. Let us start sama dengan LF dikurangi T. Oke. Hanya kebalikannya aja. Nanti lebih jelasnya kita lihat di catat soal tadi. Nah, ini adalah tabel kerja ya. Ini adalah tabel kerja. Oke. Kertas kerja nanti kalian akan seperti ini. Sebenarnya ada dua metode sih. Dari ada AON, AOT, ada based on time, ada based on known. Ada istilahnya activity on known. Ada istilahnya kayak gini. Sebenarnya nanti AON. AON dan AOT. Nanti mungkin kita pelajari. Apa sih ini? Activity on known dan activity on time. Tapi kita mulai awal dari sini saja. Ini activity. Ini activity ya. Gambar kerjanya itu. Tabelnya ada tiga gini. Tabelnya seperti ini. Jadi ada dua baris dan tiga kolom ya. Eh, tiga kolom dua baris. Nah, ini aktivitas dijambarkan di sini. Jadi, activity di sini bisa. Biasanya digambarkan aktivitas A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, time di sini adalah waktu tempuh dari aktivitas ini. Nah, early start yang tadi ini ya. Early start, early finish. Atau let us start, let us finish. Oke. Nah, kita langsung bahas saja ke metode pertama, yaitu critical path method. Atau disingkat CPM atau CPM. Langkah pertama, langsung saja langkah pertama dari critical path method itu. Oke, langkah pertamanya kalian harus menentukan ES. Atau early start. Dan EF. Atau early finish. Oke. Nah, ini kertas kerja yang akan kalian gunakan kalau menggunakan dalam penjadualan project. Oke. Nah, ini kita lihat. Di sini bisa kita lihat. Ada 4 aktivitas ya dalam project ini. Oke. Nah, ini aktivitas A, E, B, C, dan D. Oke. Nah, keterangannya bisa kalian lihat di bawahnya. Kegiatan A, oke. Kegiatan A di sini diselesaikan dalam waktu 5. Oke. A, ingat ya, kabel ini 5. Oke, 5. Selanjutnya ini B. Ini diselesaikannya itu dalam waktu 3 menit. C, diselesaikannya sama 2 menit. D, diselesaikannya 1 menit. Nah, untuk early start, kegiatan A adalah 0. Kenapa 0? Karena sebelumnya tidak ada kegiatannya. Ini B juga tidak ada kegiatannya. Oke. Nah, misalnya kayak tadi kalian, analogi yang biasa kalian kerjakan aja. Misalnya tadi masak indomie. Kan masak indomie, kalian bisa langsung melakukan 2 hal, kan. Yang pertama, mungkin ini, mempersiapkan bahan-bahannya. Nah, sambil mempersiapkan bahan-bahan, kalian kan ada merebus air, misalnya. Itu contohnya. Oke. Jadi, dalam 1 aktivitas bisa ada mulai 2, contohnya. Jadi, untuk ini A adalah 0. Nah, untuk EF, finishnya berapa lama? Ini, ngerjakan ini, merebus ini, contohnya. Berarti ditambah 5. Oke. Nah, jadi, ini, waktu mulainya 0, ya, ditambah dengan 5. Ini, waktu yang diperlukan. Jadi, 0, tambah 5 waktu di sini, jadi 5. Sama, B-nya. B, misalnya, kalian membuka indomie dan mempersiapkan bahan-bahan. Jadi, ini, 3 menit, misalkan, contohnya. Contoh, 3 menit. Berarti, 3 menit waktunya, mulainya 0. 0, tambah 3 di sini, ya. 0, tambah 3, hasilnya ini. Nah, seperti itu, ya. Jadi, EF untuk A, EF, tambah ini. Lalu, untuk EF, untuk 3 tan C, ini. Oke, habis ini jelas, ya. Lanjut, kita berarti ke menyelesaikan aktivitas C dan D. Nah, untuk yang C, nih. ES, kegiatan C, merupakan EF dari kegiatan A. Oke. Apa sih itu? Nah, ini C. Ini kita mulai di C, ya. C membutuhkan waktu selama 2 menit. Lakukin ya. Aktivitas C ini. Misal, tadi kan kalian udah merebus mie. C ini apa? Oh, habis ini saya harus merebus telur dulu. Misalnya, kalian senangnya buat telur apa poch egg atau masukin baso misalnya apa gitu. Belum masukin mie dan sayuran. Biar seger. Jadi, buat tuh, butuh waktu 2 menit. Berarti, aktivitas CET dimulainya adalah di angka ini. 5. 5 itu dari aktivitas A. Karena. Karena. Karena ini 5. Nah, ini 5, ya. Aktivitas A itu selesai setelah 5 menit. Atau 5 detik. 5 menit. Berarti aktivitas C dimulai setelah menit ke 5. Oke. Ditambah dengan ini. C diselesaikan 2 menit. Oke. Jadi, hasilnya itu 5. Ini ditambah dengan ini. Dibuat dengan 7. Oke. Seperti itu. Lanjut. Berarti ini 7. Oke, selesai. Berarti sudah selesai kita menutupkan IS dan IF. Lanjut, terakhir D. Nah, aktivitas D ini hanya membutuhkan 1 menit. Misal kalian senangnya masak indomie setengah matang. Nggak terlalu matang. Lalu telurnya ataupun sayurnya itu masih pengen segar-segar gitu. Oke. Berarti ini kita restart-nya. Kenapa 7? Kita ambil dari aktivitas terlama. Aktivitas yang membutuhkan waktu terlama. Oke. Analoginya kayak gitu. Hal nyatanya itu kayak gitu. Ini. Oke. Nah, misalnya kan tadi saya kasih contoh ini. Lagi kalian catuh aktivitasnya itu project. Yaitu masak indomie. Nah, ini kan masak dulu ini. Ini persiapannya cuma 3 menit. Kan 3 menit udah selesai. Ya, aktivitas B itu udah selesai. 3 menit udah selesai. Jadi, tinggal nunggu ini kan. Masuk ini. Biar pengen mie. Kalian nggak terlalu matang atau sayurnya nggak terlalu layu lah. Oke. Makanya kita ambil 7. Kalian nunggu ini kan. 7. Nah, ini early start-nya itu 7. Jadi, 7 di sini. Ambil terbesar. 7. Tambah 1. Oke, di sini. 7 tambah 1. Berarti 8. Selesai deh kalian. Sudah selesai melakukan tahap 1. Untuk menentukan early start dan early finish. Oke, jadi kalian udah tau nih. Yang critical dari sini ya. Ketika masak indomie itu, yang paling critical itu ini berarti. Mungkin saja yang C. Oke. Di sini udah kelihatan jodolnya kan. Plottingnya. Oke. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian bisa baca di sini kalau misalnya bingung. Tadi sudah saya cumpah. Oke, ini yang pertama. Setelah itu langkah kedua. Nah, kalian harus menentukan last start dan last finish. Oke. Caranya seperti bagaimana? Nah, caranya itu adalah kebalik dari tadi. Oke. Nah, ini kalau cara pertama IS. Kalian mulainya kan dari ini start, terus ke sini. Oke. Sampai ke finish. Nah, kalau ini cara kedua kembali. Kalian adalah ini, last start. Oke. Last start. LS. Nah, ini kita mulai dari sini. Dari belakang. 8 mulainya. 8 dari mana apa ini? 8 itu dari sini. Jadi, untuk kegiatan ini, kita membutuhkan waktu sekitar misalnya 8 menit. Kalau tadi contohnya membuat indomie. Atau 8 hari, 8 bulan, 8 tahun, itu tergantung. Tapi tadi kita ngasih contohnya adalah 8 menit untuk indomie ya. Karena nggak mungkin kalian bikin indomie 8 hari. Ngapain? Oke. Jadi, ini 8. 8. Kita pindahin ke sini. Karena 8 itu sebagai LF. Last finish. Oke. Uang pelan-pelan. Nah, jadi secara keseluruhan, semua kegiatan bisa dilakukan selama 8 hari. Atau tadi contohnya 8 menit dalam masa ekonomi. Nah, LF untuk kegiatan L adalah 8 hari ini. Last finish. Ambil dari, atau 8 menit. Oke, 8 dari, ambil dari tadi. Dari perhitungan IS dan IF tadi. Nah, LF untuk kegiatan D, yang ini, cluster, adalah 8, kebalikan tadi. Tadi kan ditambahin. 8 dikurangi 1. Oke. 8 dikurangi 1 jadi 7. Oke. Gitu. Kebalikannya. Kebalik lagi ke sini. Ini berarti, ini berarti, ini berarti dari sini, kita balik hitung mundur. Ini 7 dari mana? 7 dari sini. 7. Kita bisa 7. 7. 7 dikurangi ya. Dan ini, dikurangi 2, 5. Untuk mengetahui last start. Ini last finishnya juga diketahui. 7. Dikurangi 3. Oke. 4. Nah, ini juga 5. 5 kita pindahin ke sini. Oke. 5 dikurangi 5. Sama dengan 0. Ini jauh berlow. Oke. Jadi, seperti itu. Oke. Oke. Oke, jelas ya. Ini hanya tinggal kalian ngebalikin dari yang tadi. Berarti, setelah ini, kalian sudah bisa berhasil melentukkan 2 kegiatan. Pertama, tadi, last start. Nah, ini. Ali start dan ali finish. Kelihatan 2. Kalian sudah berhasil melentukkan LS dan LF. Oke. Selanjutnya, langkah ketiga adalah, ini kan, selesai. Nah, akhirnya kalian bisa masukkan ke tabel. Nah, ini adalah tabel jaringan penyelesaian dari tadi. Contoh yang tadi. Dalam hal ini, saya contohkan untuk kalian bisa membuat domi. Oke. Oke. Dari sini kalian sudah selesai membuat jaringan. Nah, apa setelah ini, apa sih, Pak, buat jaringan ini, buat apa? Nah, setelah pembuatan jaringan ini, kalian bisa lihat di sini sendiri. Ini berarti kalau senterkan lurka ya. Ini buat sini berarti kalian bikinin jaringan. Kita lanjut ke contoh soal aja ya. Bagaimana? Apa sih penerapannya untuk penjadwalan ini? Oke. Nah, ini contoh soal, oke. Jadi, perhatikan project berikut ini. Oke. Nah, buat... Ini coba kalian bikinlah kayak gini. Oke. Coba kalian buat kayak gini aja. Kalian buat tabel kayak gini, buat jaringan networknya. Sampai sini ada yang pertanyaan. Sebelum kalian kerjain masing-masing. Yang belum hadir, yang baru hadir, silahkan mengikuti aja. Nanti kita coba kerjain bareng-bareng. Aku hadir. Oke. Ya, udah hadir, Pak. Oke. Nah, ini sebelum kalian mulai, ada pertanyaan lagi. Yang tadi udah nyimak dari awal. Jadi, kalau nggak ada, kalian langsung kerjain aja ya. Yang ini. Bentar. Kalian coba buat dulu tabel jaringannya seperti ini. Jadi, start, A, B, C, D, kemana-mana. Mungkin 10 menit ya. Bisa saya kasih waktu. Silahkan. Sama buat dulu tabel jaringannya ya. Bentar. Bentar. Saya... Ini tabel jaringannya. Oke. Silahkan. Pak, mau nanya, Pak. Iya. Bentuknya... Emang 4 gitu, kan, Pak? Bentuk tabelnya kayak yang sebelumnya tadi. Iya, sama. Oke, Pak. Terima kasih. Jadi, sama bentuknya. Coba kalian... Biarkan aja. Jadi, di sini... Iya. Mau nanya, Pak. Iya. Kalau kegiatan pendahulu itu kayak gimana, Pak? Oke. Kegiatan pendahulu itu seperti ini. Ini kan C. Oke. C berarti kegiatan pendahulunya itu A. Saya tadi kasih analogi buat Indomie ya. Berarti kegiatan pendahulunya ini yang 5 menit ini. Kan masak... Masak... Air ya? Biar matang. Masak air biar matang. Nanti... Kalian yang C ini... Udah C ini kan dulu airnya matang, baru masukin bahannya gitu. Oke. Jadi, ini kegiatan pendahulunya. A, B berarti nggak ada. Jadi, tadi bisa langsung kayak gini. A, B. Nah, ini C. C kegiatan pendahulunya A. Berarti cabang dari A gitu. Oke? Oke, terima kasih. Iya. Bisa... Nah, bisa liat ini. Buat yang bingung, bisa liat ini. Tinggal kalian tambahin aja. Ini adalah... Perangka jaringan jadwal project ini. Peraksi saya ya. Bisa aja saya salah. Coba... Kalian koreksiin nanti. Kalau udah selesai, bisa bantu saya kita bahas barang-barang ini isinya apa aja. Oke? Silahkan buat yang bingung. Yang baru masuk. Yang terlambat tadi. Yang baru-baru hadir. Ini bisa liat. Di sini ya. Jadi... Ini A dan B. Kan kegiatan pendahulunya tidak ada. Berarti bisa dimulai dari start. Jadi A, B. Lalu C, kita liat. C, kegiatan pendahulunya itu A. Berarti kalau aja bikin tabel C. Ini C. Lalu D, kegiatan pendahulunya A. D, E, kegiatan pendahulunya A. Oke, A. Berarti C, D, A. C. Kalian juga sebenarnya bisa bikin tabelnya dari terbalik, dari finish. Nah, kalau dari finish, berarti ini. J, C itu kegiatan pendahulunya F, G, I. C. Berarti harus bikin J, F, G, I. G, F, G, dan I. Nyambung ke J. Silahkan diranjut. Berartiah. Boleh. Terima kasih. Berartiah. bapak mau nanya boleh ya silahkan tadi kan sesuai yang dicontoh ya kesehatan es kesehatan D itu dari EF C sama B contoh yang mana contoh yang sebelumnya Pak yang awal yang bukan yang sebelumnya Pak nah ini yang sebelumnya Pak ini yang early start sama early finish early start early finish yang pertama Oke itu kan es kegiatan D nya itu dari EF C dan B EF C dan D ya kegiatan B sama kegiatan C itu kan dipilih yang lebih besar ya Pak betul nah kalau misalnya yang last itu pilihnya yang lebih besar juga atau yang lebih kecil kalau last ini ya last sama pilihnya yang lebih besar lebih besar eh lebih kecil maaf pilihnya yang lebih kecil kita mulai ini adalah kerangka jaringan ya yang saya buat nah sebelumnya kita mulai ada yang berbeda nggak dari saya atau ada yang beralatan dengan kerangka jaringan yang saya buat dari Putri kayaknya udah sama kalau yang lain gimana dari cowoknya jenio ataupun yang baru hadir tadi Agung Diki bisa ikut nggak Diki masih di Padang ya Pak Diki bisa mengikuti nggak atau tadi bisa mengikuti nggak Insya Allah bisa Pak Oke kita bantu bareng aja Oke Diki tadi udah ngerti IS sama EF nggak ini gimana ini ngisi-ngisi udah tau belum udah udah Pak udah dikit-dikit oke kita bahas bareng-bareng ya sama Diki sekalian oke udah sampe bikin kayak gini udah sampe bikin kayak gini belum ini lagi coba Pak oke kita kerjain bareng-bareng aja disini ya Diki ya oke oke jadi ini kerangka yang udah saya buat ya oke berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan IS berarti IS ini untuk IS A A itu berarti berapa coba ini berapa Diki berapa A atau yang lain berapa ini coba 0 Pak 6 oke benar 0 oke ini berarti B juga misalnya 0 maksudnya sih terbiasa ngisinya kayak gitu maksudnya biasa terbiasa kenapa yang strip itu T emang 0 Pak ini maksudnya ini iya iya ini tuh bukan jadi ini maksudnya gini ini tuh nggak ada kegiatan sebelumnya oke saya pindah ke sini ya nah ini ini kan tabelnya udah jadi kayak gini oke tabel kayak gini nah ini tuh A itu berarti nggak ada kegiatan sebelumnya jadi kalian tuh harus bikin pertama kan untuk tarulah nanti kalian di dunia kerja beneran kan soalnya kan nggak kayak gini kan nggak bakal ngasih kayak gini kan paling orang awam yang mungkin tidak belajar metode kuantitatif atau enggak mungkin bikinnya kayak gini oke nah jadi kegiatan A ini contohnya nih A dan B ya itu kegiatan sebelum ini dia tuh nggak ada ngerjain dulu apa-apa sebelum ini kayak tadi kayak contoh nih saya contoh nih analoginya oke ini kalian mau masak indomie contohnya kalian kan mau masak indomie misalnya pertama langkah pertama masak air kan nah ini masak air sebelum masak air ada kegiatan lain nggak ya paling masukin masukin airnya ke dalam wajan segala macem itu kan bagian dari masak air masak air terus yang kedua kegiatan yang bisa bersamaan dengan masak air misalnya contohnya adalah membuka membuka itunya membuka kemasan itu kan nggak ada kegiatan sebelumnya nah setelah membuka kemasan kan kalian ada kegiatan sebelumnya mempersiapkan misalnya ini ya mempersiapkan mangkoknya oke kalian mempersiapkan mangkok itu kan harus dibuka dulu kemasannya dikeluarnya dipotong-potong nah seperti itu maksudnya nah ini kegiatan ini strip-strip ini maksudnya pertama kalau kalian dapat kayak gini berarti kalian harus bikin tabel yang dulu oke jadi tabel jadi strip ini maksudnya bukan 0 tapi tidak ada kegiatan sebelumnya tapi bolehlah kalian berpikir ini 0 atau nggak tapi 0 itu dari mana 0 itu dari sini 0 ini 0 karena time ataupun waktu yang kita akan melakukan ketika melakukan kegiatan A dan B itu 0 dari minute minute ke 0 dari minute ke 0 jadi waktu kalau misalnya stopwatch nah itu menggiatan dari waktu ke 0 atau hari ke 0 gitu oke paham? atau ada yang kurang jelas? paham Pak terima kasih iya nah 0 berarti 0 nah lanjut ya kita kerjain bareng-bareng ya biar bareng nah ini 0 tambahin ini A itu waktunya 6 ya waktunya 6 berarti di sini berapa? 6 nah lanjut kita kerjainnya satu-satu aja yang adusin ini 0 2 berarti waktu yang ditemut 2 oke 2 selesai berarti ini selesai waktu dalam 6 menit atau 6 hari ya ini selesai dalam 2 hari lanjut nah ini kan kita udah pertama buat jaringan dulu kayak gini ya lanjut ke C oke C berarti ini waktunya berapa? 6 kan? betul? 6 oke ini D juga berarti 6 oke E juga 6 karena kegiatan ini sebelumnya harus bikin ada kegiatan A dulu misalnya nih kalian mau bikin rumah harus bikin dulu ini A itu misalnya kegiatannya itu pasang tiang pasang tiang pasang tiang berarti kan harus ini tembok ini C ini misalnya kegiatan C itu bikin tembok lalu bikin apa bikin atap segala macam 6 6 tambah 3 berarti 9 betul? betul pak 6 tambah 5 berarti di sini 11 oke ini tambah ini 9 oke 6 9 lanjut kegiatan selanjutnya F kita udah bikin F F itu kegiatan sebelumnya harus ada C waktunya 2 oke punya 2 berapa ini mulanya? startnya berapa ini? startnya 9 oke 1-1 ini G G D berarti G ini 11 oke akhirnya ini H nih H bisa kita lihat tadi kan udah sebelumnya kalian udah bikin butuh kegiatan B dan E B dan E nah ini ada 9 dan 2 berarti kita ambil yang terbesar 9 karena kalau misalnya ini udah selesai 2 yaudah harus nunggu dulu misalnya kalian tadi analoginya ini dimiliki terus ya misalnya kalian yaudah bikin mau ngechat ini kegiatan ngechat misalnya ya setelah notong kalian harus ada kegiatan lain nah ini yang terbesar 9 9 tambah 2 11 oke berarti 11 tambah 3 14 oke 9 tambah 2 11 nah lanjut kegiatan selanjutnya terakhir J dan I J waktunya itu 2 disini kan waktunya 2 waktunya 2 J waktunya 2 eh ini ya 2 maaf nah J itu 2 oke berarti ini kita ambil sama J untuk kegiatannya SGI ini SGI SGI oh I belum selesai kita berarti kerjain I dulu nih karena J butuh I ini berarti J ini I ini 12 ya betul nah 11 sama 2 13 14 untuk J ini kegiatan terakhir berarti J ya J ini kita lihat disini ada 1 ada 11 14 14 13 berarti kita ambil mulai kegiatan ini mulai dimulai pada waktu ke 14 14 sama 2 sama dengan 16 oke nah seperti ini kita udah selesai langkah pertama langkah kedua kita buat startnya ya kita buat sebaliknya nanti kita mulai dari sini tadi kan kita ngitungnya awal-awal dari sini ya 14 dari depan sini nah ini sebaliknya kita mulai dari sini 16 untuk mengetahui nah 16 dikurangi 2 sama 14 oke 14 nah ini balik ada cabangnya ada banyak nih ini ada kesini ada kesini berarti I ini adalah 14 ini juga 14 ini juga 14 karena ngambil dari yang putar putar karena cuma ada satu pilihan ya 14 ini gak ada yang lain 14 14 ini juga 14 betul ya ada yang beda gak sama saya ataupun saya salah silahkan dikoreksi oke 14 kurangi 2 berarti sama kurangi ya sekarang dikurangi kalau tadi kan ditambahkan 12 ini 14 kurangi 2 12 oke ini 14 kurangi 3 ya kalau cari yang bawah kita kurangin 3 jadi berapa 2 11 14 kurangi 2 12 oke sama ya set kita mulai lagi dari H berarti ke sini dulu oke sama ini berarti 12 12 dikurangi 3 9 eh ya 9 Bapak maaf kenapa yang H itu bukannya 12 ya Pak mana yang H itu kan 12 14 harusnya 14 itu 12 iya Pak 12 oh iya betul saya lihat oke udah pada ngerti mantap 12 oke 12 kurangi 2 10 ya betul ya oke iya Pak ini 12 ini berarti 11 ya 11 kurangi 5 sama dengan 6 oke ini berarti berapa 10 ya 10 Pak 10 kurangi 3 7 ini 10 10 kurangi 2 8 ya 8 ini nah ini banyak pilihan mungkin tadi yang putri tanyain ini ini ada 9 ada 6 ada 7 oke berarti yang kita pilih 9 6 6 6 6 kurangi 6 0 nah kalau tadi kalau ini kan ini kalau mana ya nah ini ini kan kita pilih yang paling gede ya udah ya ini disini aja yang lebih rapi lah nah ini ya yang lebih rapi nah ini jawaban kita tadi ya kita kerjain bareng-bareng nah ini kalau misalnya dari yang kita cari ini kan kalau kita cari ini 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 kita cari yang terbesar oke karena karena kegiatan ini selesai harus dilakukan eh maaf itu ya kegiatan J itu ini ya ini sama ini nah gitu ya nah ini kan kita mau cari awalan kan J ini diselesainya kapan kita pilih 14 karena yang paling besar karena sebelum J itu dilakukan kalau kegiatan sebelumnya udah selesai jadi 14 nah sementara kalau ini nah ini kenapa kita 6 6 itu berarti dari ini nah ini kita ini ngitung mundur kebalik jadi tadi setelah itu dilakukan nah kalau ini kegiatan itu dilakukan sebelumnya apa sih sebelumnya apa kebalikannya dari itu aja jadi ingat ya kalau misalnya cari yang atas rumusnya gitu ya kalau kalian cari yang atas semuanya ditambah cari yang paling gede nah kalau cari yang bawah jadi finishnya kalian bisa dikurang cari yang terkecil sesimpelnya itu sih oke nah dari sini ada yang mau bertanya lagi yang kurang jelas ini jawaban kita ya masih ada yang kurang jelas silahkan aja nanti kalau misalnya oke kalau gak ada pertanyaan nanti kalau misalnya masih ada yang kurang jelas bisa dilihat rekamannya aja nanti agak sore saya mulai upload oke nah selanjutnya kita udah tahu kan isi udah selesai kalian juga udah ngerti bagaimana cara membuat jaringan ini tapi fungsinya jaringan ini apa untuk lebih aktual nah salah satu fungsi jaringan ini adalah kalian bisa menentukan kegiatan kritis oke jadi tadi yang pertama kalian sudah bikin jaringan bisa menentukan kegiatan kritis apa sih nah kegiatan kritis nah dalam suatu kegiatan satu proyek itu langsung jaringan kegiatan kritis itu terjadi oke apabila yang pertama syaratnya itu memiliki syarat peristiwa kritis baik untuk peristiwa awal maupun peristiwa akhir dari kegiatan yang bersangkutan lalu yang kedua suatu penundaan atau penangguhan dimulai kegiatan yang akan berakibat terhadap tertundanya kegiatan lainnya sehingga akan berakibat pada penundaan waktu secara umum oke nah kegiatan kritis itu kayak critical yang paling penting kalau bahasa inggrisnya itu critical path makanya tadi CPM critical path method bagaimana mencari proses critical nah rumusnya itu simple ES atau olisar itu kan sama dengan LS ya jadi kalian tahu lah ini olisar ini sama dengan LS oke let us finish sebagian let us start oke gini kan disini sama dengan itu sebaliknya dari sini sama dengan itu jadi input sebagian output teorinya rumus umumnya kayak gini oke LS sama dengan ES sama dengan LS dan EF sama dengan LF jadi kita bisa simpulkan slack atau tambahan slack ya variable slack itu sama dengan LS dikurangi ES sama dengan 0 oke atau slack itu sama dengan LS dikurangi F sama dengan 0 jadi kalian bisa pakai dua rumus dua metode kalian boleh ngurangi LS nya bisa ngurangi juga dari LF atau EF atau bisa langsung cek cek keduanya aja oke rumusnya seperti ini ini contoh soalnya oke ini contoh soal yang tadi ya bisa kalian lanjut juga untuk mengerjakannya nah ini kita akan menentukan peristiwa kritis dari jalur yang dari jalur jaringan proyek yang tadi kita buat oke ingat untuk mengetahui yang mana jaringan kritis itu adalah syaratnya 0 jadi gini syaratnya LS dikurangi ES sama dengan 0 hasilnya 0 nah ini juga ada LF dikurangi EF sama dengan 0 jadi cari yang 0 oke nah kalian bisa mulai dari sini aja oke jadi kalian bisa buat tabel seperti ini untuk mengetahui slacknya untuk mengetahui jaringan kritisnya oke simple ya jadi tinggal kalian hitung dari tabel yang tadi pindahkan ke tadi cari slacknya berapa oke silahkan saya kasih waktu juga 5 menit mungkin kita lanjut cari jaringan nah buat yang mungkin bingung nih saya kasih ini aja nih bentar oke oke saya kasih contoh aja nah ini case saya kasih contoh ya kalian bisa lanjut sedikit lagi cuma jadi 5 menit cukup lah nah ini timenya ya time berarti ini 6 oke yang dari tadi ya 6 2 3 5 3 2 3 2 2 2 2 2 dan seterusnya kebawah itu timenya disini ya buat yang baru ini time itu dari sini time nah es bisa kalian nih bisa kalian luat juga di yang jaringan kalian buat es ini 0 0 itu dari mana ini 0 es apa yang kalian 0 esnya ls nya 0 oke jadi 0 0 nah ini slide nya misalnya ls dikurangi s ya contohnya ls dikurangi s jadi 0 kurangi 0 ya 0 0 kurangi 0 ya 0 ini contohnya lain lf kurangi lf 6 kurangi 6 6 kurangi 6 0 itu hasilnya berarti jawabannya iya berarti yang a ini kegiatan a ini merupakan salah satu kegiatan kritis karena jawabannya 0 hasilnya 0 selanjutnya yang b 2 0 8 2 ini kan dari sini kita disini kita lihat slide nya ls dikurangi es sama dengan 8 nah berarti ini bukan salah satu bagian dari critical path atau jalur kritis sama kayak putri jadi jawabannya adalah ADGJ jadi untuk mencari critical path kita cari slide nya yang 0 oke jadi nilai nya 0 tadi kan udah saya kasih contoh ini 0 terus dia juga 0 ini 0 ini 0 oke jadi kalian bisa rumpusnya bisa pakai ini ls dikurangi es ini dikurangi ini atau sebaliknya seperti yang saya sampaikan disini atau lf dikurangi el lf dikurangi el hasilnya sama-sama 0 ya nah ini bisa kita lihat jalur kritisnya adalah ADJJ oke jadi jalur kritis yang ini adalah dari sini ADJJ ini berarti jalur ini jalur ini sangat penting buat project ini karena memiliki nilai yang 0 jadi gak bisa diganggu-gugat gitu gak bisa nunggu gak bisa ngapa-ngapain oke itu salah satu fusingnya jadi untuk nanti kalian ketika mengelola seorang project jadi kalian bisa fokuskan kesini ke kegiatan ADJJ ini harus maksimal dulu ya kalau yang lain agak terbangkalnya nih bisa bisa cip up lah sama kegiatan ADJJ nah itu salah satu pengambilan keputusannya dalam Meritian Project ini salah satu contohnya ya pengambilan keputusannya ini jadi kalian nanti bisa simpulkan karena kegiatannya ADJJ ini jalur kritis maka kegiatan ADJJ ini termasuk kegiatan yang harus diperhatikan itu salah satu contoh kesimpulannya dalam dengan metode CPM ini tapi ada metode ada tambahan lagi lalu bagaimana sih kalau misalnya kita butuh tambahan waktu oke percepatan waktu kalau enggak klien kalian misalnya kalian pengolah konstruksi perusahaan konstruksi misalnya pengen jadi cepat nih saya pengen cepat tempatin itu ada perhitungannya lagi nah fungsi dari jalur kritis yang tadi ya itu berhubungan dengan bagaimana kalian bisa menghitung biaya percepatan proyek oke oke jadi saya ini mencoba pelan-pelan ya biasanya kan saya terburu-buru langsung saya step by step aja mudah-mudahan lebih efektif mungkin kalian oke nah sebelum ini kayak tadi ada yang agak mungkin tidak konsentrasi saya ulangi lagi ya review sedikit buat kalian agak paham nah ini untuk method CPM oke jadi yang pertama kalian harus menentukan critical path method juga untuk yang baru terlambat hadir saya ulangi ya untuk review biar kalian ingat yang pertama kalian harus menentukan IS dan LS oke yang kedua bawahnya tabel bawahnya menentukan LS dan LF oke tahap kedua oke tahap ketiga udah selesai ini oke kalian menentukan critical path method supaya kalian mengetahui arah mana critical path supaya kalian bisa mengetahui nah ini kegiatan kritis supaya kalian bisa mengetahui atau menganalisa mana sih hal-hal yang kalian lakukan secara umum oke ini udah selesai dari situ udah selesai sampai sini nah kita selanjutnya pembahasan terakhir kita mengenai ini bagaimana sih kalau ada butuh percepatan waktu karena kalau proyek itu butuh itu kan waktunya dipercepat ataupun kadang di delay tapi banyakannya kan pengennya dipercepat nah ini kita ada namanya itu di beberapa literatur dibilangnya ada beberapa ada yang bilang crash time ada yang bilang hurry time tapi kita ini pakai bahasa next adalah namanya itu BPPH atau biaya percepatan proyek oke biaya percepatan per hari nah rumus dari BPPH ini kayak gini biaya biaya percepatan dikurangi biaya normal jadi biaya normal bisa biaya normal nah dibagi dengan waktu normal dikurangi waktu percepatan oke ini rumus kelima dalam ini rumusnya ini ya jadi biaya percepatan dikurangi biaya normal waktu normal dikurangi percepatan setelah tahu rumusnya itu yang langkah pertama yang harus kalian lakukan yang tahu adalah ini menentukan peristiwa kritis tadi kita udah tahu ya peristiwa kritis berapa cuman disana kita tidak ada percepatan waktu oke mau sesuai on track aja sesuai jadwal ya tidak apa yang ketiga melakukan percepatan waktu penyelesaian proyek dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut ini yang pertama jalur kritis yang memiliki BPH-PH terkecil yang terendah oke yang kedua jika terdapat jalur kritis dengan BPH terkecil dari satu boleh dipilih salah satunya jadi tinggal pilih misalnya sama nilainya jadi kalian pilih salah satunya aja yang ketiga yang ketiga percepatan boleh dilakukan terhadap satu oke atau lebih kegiatan peristiwa kritis yang memiliki BPH BPH paling kecil atau yang sama nah yang terakhir percepatan proyek itu harus selesai dilakukan oke percepatan proyek itu selesai dilakukan apabila semua jalur dalam proyek merupakan jalur kritis oke atau semua kegiatan dalam proyek udah dipercepat jadi kalau ternyata jalurnya itu jalur kritis ya udah selesai gak bisa dipakaiin lagi nah yang terakhir kalian menentukan biaya kegiatan kecepatan tersebut oke langsung kita ke contoh soalnya aja ya nah ini contoh soalnya kita sampai jam berapa ya 15.20 ya nah ini contoh soalnya jadi tentukan BPPH atau waktu percepatan penyelesaian proyek dari biaya percepatan proyek ini nah ini peristiwanya ini kalian pasti agak benyong lagi yang tadi yang ngerti oke jadi ini kegiatannya kegiatan A kegiatan B kegiatan C kegiatan D kegiatan E nah ini peristiwanya itu 1 2 1 3 2 3 ini beda ya beda ya yang tadi saya bilang ada activity on node ada activity on time ini ini waktunya beritabel di poin nah pertama kan saya bilang langkah pertama itu kan kita harus menentukan biaya percepatan per hari oke BPHP nya percepatan per harinya urusnya ini 600 berarti yang A 600 dikurangi 500 ini dari mana ini jadi 600 dikurangi 500 simple ya berarti ongkos kalian punya percepatan ini 100 kan nah ini waktu normal waktu cepat 2 berarti 100 dibagi 2 50 ini analogi sederhana ya kalian juga tahu lah 500 300 berarti kalau mau cepat harus bayar 200 waktunya 2 hari ini saya jabarkan dalam per bawah ini ya 5 600 dikurangi 500 nah ini 5 dikurangi 3 2 oke 2 kan ini 100 bagi 2 5 terus sama tinggal jebarkan aja hitung ke biaya percepatan per hari atau BPHP jadi biayanya itu biaya normalnya itu ini 500 tambah 300 tambah 200 tambah 900 tambah 300 tambah 1000 nah ini dari mana Pak ini dari soal ini kalian tinggal tambahin biaya normalnya berapa oke dari soal jadi biaya normalnya itu untuk project ini adalah 3200 dengan rincian ini kalau biaya percepatannya itu ini rincian percepatan per hari oke nah selanjutnya ini ini adalah ini contohnya sudah disajikan ya ini contoh dari tabel kegiatan normal oke nah kok cuma ada 2 Pak tabelnya ya jadi kayak seperti yang ini contohnya 2 karena dipotong bagian ini tuh ini tuh kayak S sebentar kok gak ada kok ngelit ya sebentar suara saya kedengeran gak kedenggeran Pak kedenggeran Pak kedenggeran Pak oke 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 ini kok ngelit oke tadi sampai sini eh oh udah 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 nah ini tuh tabel kegiatan normal jadi sebenarnya ini tuh bagiannya tuh ES dan EF ini ya oke ini tuh ES dan EF nah untuk jalur kritis kan kalian udah saya kasih contoh kan nah ini untuk jalur kritis kan ada 2 rumus kan bisa bisa ini kan maaf gimana sih nah ini untuk mencari jalur kritis kan ada 2 kan LS dan ES LS dan EF oke nah ini karena kalian harus mengetahui cara perhitungannya jadi saya buat tabelnya 4 jadi kalau kalian buat tabel itu langsung 4 ya gak apa-apa tapi ini adalah salah satu metode lain jadi kita hanya menghitung ES dan EF nya aja jadi ini 5-5 tapi ini udah ada dalam soal ya terus kayak ini kok udah gini ini udah ada dalam soal ini contoh kegiatannya ini kegiatan normal jaringannya itu jadwal jaringannya itu network jaringannya itu kayak gini oke nah ini kegiatan 1 0-0 ya 0-0 gak ada apa-apanya karena ini kegiatan awal lalu ini 2 ini 5-6-6-9-6-11 ini kegiatan awal ya berarti waktunya itu kita bisa lihat terakhir ini dibutuhkan waktu berapa 18 hari oke 18 hari nah jalur kritisnya mana simpel kan untuk mengertai jalur kritis kita lihat ini kan 0-0 berarti ini 1 oke jalur kritisnya 1 1 berarti tentukan jalur kritis mana ini 2 jalur kritis bukan ya 5-5 0 betul ya ini berarti jalur kritis nah ini tidak kan 9-6-3 enggak buka jalur kritis ini jalur kritis juga ini jalur kritis juga oke jalur kritis juga oke jadi 1 2 4 dan 5 itu masuk jalur kritis kita tempelkan sini jalur kritis biayanya adalah 3.200 oke kita sudah menganalisi berhasil menganalisa hasil dari kegiatan normal terus ini apa sih pak ini 5-3-6-2 ini adalah 5-4 ini kan yang ini kan ada yang bingung nih 5-4 6 ini 1-0 ini adalah ini waktunya oke waktu nah terus ini cepat percepatannya dimana nah saya biasa hitung gini dalam kurung kan dalam kurung biar pengurang kan kalau di akutan sih kalau kalian ingat jadi saya sajikan disini biar nanti saya gak usah lihat tabel-tabel lagi nanti juga kalian bisa kayak gitu kalian juga biar gak bisa lihat tabel-tabel lagi jadi ini 5 jadi dari 1 ke 2 ini waktu normanya itu kan 5 kan jadi 5 oke kalau dibuat itu ya 5 jadi ini 5 5 ke sini tambah 5 kan ini 5 ke sini 5 tambah 6 11 11 sampai 7 18 paham ya buat yang gak paham tadi sih mungkin terlalu cepat 18 18 ke sini balik oke jadi 18 ini aja 18 ke belakangnya ya udah sama early start early finish ini juga sama 4 kan ini 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 kenapa kayak gini pak ini ngambil tonton dari sini ini ada 4 ini 0 awalnya ini 6 oke berarti ngambil dari sini 6 gitu oke nah ini udah selesai ya kita menyelesaikan atau merumuskan sendiri dari kegiatan normal oke nah selanjutnya ini kita memperhitungkan persepatan yang pertama kita lihat ini critical path nya itu kita review dulu sebentar nah ini kita menentukan peristiwa kritis langkah-langkah nah kita lihat aja langsung ke peristiwa kritis atau critical path ini kita selesaikan dulu yang ini kegiatan aduh kegiatan A oke itu 3 dia bisa mempercepat waktu kepercepatan waktunya itu 3 oke 3 berarti kegiatan A normalnya 5 cepatnya itu 3 oke ini biayanya nah kegiatan A nah waktu kegiatan A waktu kegiatannya itu kan asalnya 18 hari ya ini berarti kita ubah ke 3 oke 3 A kita ubah 3 yang ini diamin dulu aja yang bawah yang bawah 3 berarti list start ini 0 kan ini list startnya ini 3 dipercepat nah berarti ini jadi 3 oke 3 nah ini 6 6 juga kita tambahkan dengan 3 karena D ini kalau kita lihat D D ini 6 oke ditambahkan dengan ini percepatan waktu D berarti waktu sebelumnya 6 tambah 3 jadi 9 9 tambah dengan 7 16 ini saya versi simple nya ya dari yang tadi 4 sebenarnya sama aja sih kalau kalian mau pakai yang 4 tadi boleh ini saya itu dulu dari buku lain bisa pakai jadi 16 jadi waktu kegiatannya itu yang bisa dipercepat itu sebanyak 16 hari oke tambahin nih buat yang biar yang gak bingung ini 3 ke 1 kan 4 ini sama-sama 4 juga jadi 4 ini 9 dari mana ya ini ini kan cuma 1 4 tambah 2 6 3 tambah 6 9 berarti ambil yang paling gede sama ini kebalikan juga oke nah waktu kegiatannya itu berarti kalau dipercepat sama dengan 16 hari balik lagi sini nah jalur kritisnya 1 2 2 4 4 5 oke jalur kritisnya ini 1 oke ini 3 3 0 berarti jalur kritis juga ini jalur kritis biar jelas pakai highlighter aja ini kan ini berarti jalur kritis termasukkan 3 3 0 ini jalur kritis bukan lihat ini jalur kritis ini jalur kritis 16 16 0 jadi hasilnya biayanya ini adalah 3200 ditambah dengan 600 dikurangi 500 ini dari mana ini adalah biaya dari biaya percepatan kegiatan A sama dengan 3300 oke nah ini 3300 oke nah selanjutnya kita lihat lagi kita kan sudah selesai yang ini ya yang A kita lihat lagi apakah ada yang bisa dipercepat lagi atau tidak oke kita lanjut mungkin ke B B bukan jalan kritis ini kan tadi yang pertama ini B bukan jalur kritis berarti kita abaikan aja gak apa-apa karena bukan jalur kritis kita udah dari sini D kita lihat D D ini berarti dan ini oh ini kegiatan 4 ini jalur kritis jadi bisa kita percepat oke jadi kita lanjut ini udah selesai nah ini kan udah selesai kita lanjut ke sini kita percepat kegiatan D karena ternyata ini adalah jalur kritis kenapa 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 gitu Pak ada yang jumpa lagi kenapa harus gitu kita lihat ini ya ini kan ada persimbangan jalan persimbangan kegiatan nah kita tentukan dari dua ini oke dari dua ini kita tentukan ini ada yang bisa dipercepat gak nah ternyata yang satu jalur kritis oke fine berarti yang ini nih mikirnya kayak gini dari awal ya saya tahu kegiatan nah untuk mempercepat ini awalnya kalian mikirnya gini ini kan normal ini kegiatan normal ini A oke ada request suatu puru percepatan oke kita lihat dari kegiatan pertama lihat ini jalur kritisnya mana ini tidak ini jalur kritis jalur kritis kan udah nentuin jalur kritis nah selanjutnya tadi kita udah nentuin juga kan jalur kritis miras calling nah ini jalur kritis hasil A ini oke ini kan udah gak bisa dimaksim ini udah gak ada kan jalur kritis nah ternyata ini A yang ini yang C ini C ini ada persimbangan kegiatan kan ini C tidak jalur kritis dan ini jalur kritis makanya kita harus kita bisa melakukan percepatan disini oke akhirnya gitu ini A udah kita perlakukan percepatan disini D berarti selanjutnya kita melakukan percepatan D karena disini ada persimbangan dan ternyata ini jalur kritis ada dan jalur kritis ternyata nah ini ternyata jalur kritis dari yang kita bikin tadi oke berarti yang kegiatan ini C ini C ini bukan mau kenjauh kritis kita abaikan nah ini D kita bisa percepat kita lihat kesini bisa percepatnya 3 hari jadi 3 hari ini dari soalnya 6 dipercepat jadi waktunya 3 oke berarti lanjut ke percepatan yang D nah ini yang 1 kan udah dipercepat tapi kita mulai dari D D 3 kan ini 3 udah percepat 3 ini 3 masukin sini kan nah ini dikurangi 3 berubah jadi 3 oke jadi 3 tambah ini 3 sama dengan 6 6 tambah 7 sama dengan 13 selanjutnya sama 13 disini kan 13 kurangi 7 6 ini bisa 13 6 kurangi 3 3 gitu kan ini 6 kurangi 2 4 4 kurangi 4 0 nah oke setelah itu kita udah menentukan perhitungannya nah ini kita lihat kita cek jalur kritis mana aja sih disini udah kita hitung ulang jalur kritis ini ini jalur kritis udah tadi A ini D ini kan jalur kritis selesai berarti kita udah kita udah gak bisa melakukan percepatan lagi karena kita tadi udah yang ini sudah oke yang ini sudah yang barusan kita lakukan oke selesai disini udah tinggal satu jalur lagi yaudah gak ada pilihan lagi gak bisa dipercepat gak bisa apa lagi gak ada cabang cabang apa lagi selesai berarti maksimal ya project ini waktu kegiatannya itu bisa maksimal dipercepat sampai 13 hari dengan jalur kritisnya ini jalur kritis ini satu kedua oke satu ketiga eh maaf satu ketiga dua keempat ya kemudian dua ketiga dan oke jadi ini jalur kritisnya itu satu dua satu ini kedua satu ketiga oke dua keempat dua ketiga tiga keempat oke ini jalur kritis pertama jalur kritis kedua oke jadi kita yang tadi kita hitung ini dua tiga jalur kritis ini kita bisa hitung 3300 itu biaya percepatan yang sebelumnya nah ini adalah 1200 kita karena kita melakukan percepatan kegiatan D ya maka ini dari mana 1200 yang tadi kalau biaya normalnya itu yang D itu biaya normalnya itu kan 500 ini cepatnya 1200 jadi 300 kan berarti biayanya ditambah 300 kegiatan ini bisa maksimal atau bisa berdiri percepat sebanyak 13 hari dengan biaya dengan biaya 300 ribu 3600 oke ini agak bingung sih sebenarnya tapi saya harap kalian paham nah basic ini nah kita bisa buat tabel seperti ini kesimpulannya jadi percepatan pada proyek ini sudah berhenti dilakukan karena semua jalur pada proyek tersebut merupakan jalur kritis jadi biaya percepatan untuk percepatan proyek dapat dilihat tabel disini oke ini ya jadi semuanya udah jalur kritis udah 0 0 udah gak bisa ngapa-ngapain lagi ya oke jadi udah kritis semua nah berarti udah gak bisa maksimal lagi karena udah 0 jadi peristiwa A atau kegiatan A keputusannya itu ini dilakukan percepatan kegiatan A dengan biaya 100 waktunya itu jadi 3 jadi total biayanya itu 600 nah tadi kita udah bisa melakukan juga percepatan di D keputusannya melakukan percepatan kegiatan D dengan biayanya 300 waktunya jadi 3 dan biayanya itu 1200 yang lainnya masih sesuai dengan waktu awal jadi waktu normal oke nah jadi biaya percepatannya itu sebesar 400 oke nah ini biaya totalnya 3600 nah sebelum kita lanjut ke metode PERT ada pertanyaan sampai sini mengenai metode CPM atau critical path method tidak ada Pak oke yang lain mungkin ada yang ditanya lain jelas ya itu metode CPM jadi kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan tadi kalau misalnya butuh percepatan bisa itu kalau misalnya enggak ya kalian bisa lihat yang criticalnya berarti kegiatan mana saja oke ini kita masih ada waktu 1 jam ya 1 jam oke kalau tidak ada ini saya langsung aja lanjut ke metode selanjutnya atau kita bisa lebih dikenal dengan PERT saya ini di metode PERT ini mungkin saya akan jelaskan secara singkat dan saja ya karena kayaknya waktunya enggak akan cukup untuk sambil kita latihan soal tapi nanti kalian bisa belajar lewat handout atau video mengulang video perkulian kita kali ini nah secara umum sih program evolution and review teknik atau PERT itu mengeluarkan metode untuk mengatasi waktu penyelesaian suatu proyek yang memiliki tingkat ketidakpastian oke jadi probabilistik nya itu tinggi atau kemungkinan berubahnya itu tinggi nah asumsinya itu ada tiga oke yang pertama waktu atau kegiatan itu tidak pasti atau bersifat stokastik jadi bisa berubah-rubah akibatnya adalah jadi pernyataan jadi akibatnya kemampuan untuk memenuhi waktu penyelesaian itu bisa berubah-rubah karena tidak pasti yang kedua rata-ratanya atau T ini time waktu-rata-waktu atau varian waktu penyelesaian process itu mengikuti dengan rumus distribusi normal oke jadi untuk penyelesaian metode PERT ini kalian harus mempunyai atau tahu tabel distribusi oke tabel distribusi itu apa sih yang tabel distribusi Z ini itu tabel distribusi Z itu yang seperti ini kalau kalian lupa nah ini adalah tabel distribusi Z karena ini bakal pakai rumus full kalau pakai tabel distribusi Z mungkin kalian belajar SMP atau SMA nah ini tabel yang seperti ini tabel distribusi Z nah yang ini yang seperti ini biasanya ada cheat sheetnya dalam buku-buku juga ada atau kalian juga biasanya dikasih ini sama dosen sama tabel distribusi yang 0,1 berapa 0, berapa ini tabel distribusi Z jadi untuk perhitungan ini kalian harus punya tabel distribusi Z ya sekarang di internet ada kalau zaman dulu kan masih di buku nah ini tabel baku ini kan ada kalian juga udah sempat belajar ya mungkin waktu SD SMP SMA SD gak mungkin SMP SMA sih kalian lupa pasti belajar ini kenapa bisa Znya sekian bisa sekian akhirnya nanti ada tabel distribusi kayak gini Z kita lihat tambahan 0 hasilnya berapa seperti itu oke nah jadi dalam metode PERT ini tadi kalian harus menikuti tabel distribusi normal yang ketiga asumsinya adalah dalam metode PERT ini ada 3 simasi waktu yang tadi saya sampaikan yang pertama A waktu open is M itu istilahnya itu waktu normal atau B waktu pesimis jadi AMB 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 waktu normalnya M waktu optimisnya A dan waktu pesimisnya B program evolution method ini part ini banyak rumusnya sebenarnya rumusnya itu yang pertama ini dimana T itu adalah waktu rata-rata kegiatan dan A ini A ini adalah waktu optimis M ini waktu normal dan B ini waktu pesimistik dibagi dengan 6 oke jadi rumus menghitung waktu rata-ratanya ini kenapa 6 itu butuh sekitar 2 pertemuan untuk menjelaskan kenapa 6 tapi ya secara teori rumusnya ini jadi rumusnya ini jadi rumusnya ini 6 lalu yang ini V T itu adalah varian suatu kegiatan atau perbedaan varian varian perbedaan dari suatu kegiatan aruhnya nih B B ini waktu pesimis dikurangi dengan waktu optimis oke dibagi dengan 6 sama semuanya dibagi dengan 6 oke ini saya review singkat aja nah tahapannya juga sama ada setiap tahapannya yang pertama menghitung waktu-waktu rata-rata yang kedua menghitung varian sama-sama tadi pakai rumus yang tadi ya rumus persamaan 6 yang ketiga menggabar jaringan lalu menentukan jeluh kritis yang kelima menentukan deviasi standar oke yang keenam menentukan nilai distribusi normal oke dengan persamaan berikut yang terakhir akhirnya kalian bisa menentukan kemungkinan penyelesaiannya itu seperti apa oke jadi perbedaannya bisa diperhatikan disini ya ini mungkin dari kalau metode CPM nah kalian mulai disini mulai dari menggambar jaringan suatu project masuk digambar karena rata waktunya udah jelas sekian 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 nah sebenarnya kalau menurut saya metode part itu waktunya kegiatannya itu berubah-ubah makanya perlu di perlindungan nilai rata-rata dan seluruh ini contoh soalnya ini misalnya kegiatan A nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ini saya review aja kegiatan pendahulunya sama ya nah ini estimasi oke waktunya estimate karena tidak pasti kalau misalnya waktunya estimasi kalau contoh nyata real itu kayak estimasi itu misalnya kalian ngecor ngecor jalan kan gak tau estimasinya nah ini waktu estimasi ya A itu yang kalian lihat disini A ya A M dan B oke nah ini waktu optimistik oke ini waktu pesimistik ini waktu normal oke optimis dan pesimis ya waktu yakin dan tidak yakin nah ini berarti M itu waktu normal ya waktu mereka kebiasaan rata-rata kalau ngecor berapa terus kalau optimis oh cuasanya jangan cerah sekali cepat kering jadi optimis ini mah dua hari selesai gitu kan nah ini ternyata udah hujan nah kalau hujan gimana kalau hujan terus jadi waktu pesimisnya sini B jadi kalau normal misalnya ngecor jalan tiga hari misalnya kegiatannya ini ngecornya doang ngecornya doang ini nunggu keringnya berapa lama ini kan ada kegiatan kegiatan ini contohnya ya nah kita ramah hitungnya gimana kita kemungkinan proyeknya itu kayak gini jadi pertama yang tadi langkah-langkah yang tadi yang pertama kalian bisa menentukan menentukan waktu rata-rata untuk masing-masing kegiatan berubahnya sama ya tinggal turunin dari rumus yang tadi ini 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 ada udah ada ini ya jadi waktu rata-rata itu A ditambah M ditambah B dibagi 6 oke atau dulu yang A yang A A berarti 2 ditambah 3 ditambah 4 dibagi 6 2 tambah 3 berapa 5 5 5 tambah 4 9 9 per 6 di dalam kurung oh ya saya lupa ada saya lupa rumusnya ada 4 ini kalian jangan sampai lupa nih ada 4 oke jadi saya ulangi nih yang salah nih oke nah ini A ditambah 4M ya ditambah B ingat ada 4nya dulu 4M tinggal turunin aja setelah itu kalian menentukan variansi atau varian untuk masing-masing kegiatan peristiwa rumusnya sama 4 per 2 bagi 6 nah ini rumus variansi ini ya udah ada ini rumus ke 7 dalam presentasi oke ini turunin udah kalau turunin kalian dapat hasil nah langkah ketiga kalian menggambar baru menggambar kegiatan projek oke jadi A ini kan A timenya itu 3 3 0 8 3 11 ini dari mana? dari perhitungan yang tadi kalian buat oke ini preview aja ya nanti lebih kalian bisa pelajari sendiri atau nanti kita nanti juga kita bahas di pertemuan saat ini ini saya cepat saja takut nah yang kelima bila kalian gambarkan kalian menentukan jalur kritis seperti ini kan klik 8 nah ini jalur kritisnya ternyata B D F G oke nah kelima kalian menentukan deviasi standar dengan cara menjumlahkan V pada jalur BDFG oke ini BDFG ya BDFG nah ini BDB D F oke dari sini ya dari perhitungan varianasi yang kalian buat sehingga hasilnya ini kok cuma 3 pak iya karena tadi kan nah ini 0 nilai B nya 1 kurang 1 0 kan 0 per 6 0 0 kuadrat ya 0 jadi gak ditulis juga gak apa-apa 0 kan jadi hasilnya gini lanjut setelah itu yang ke-6 menentukan nilai distribusi normal jika diketahui X sama dengan 35 hari kan jadi mana tadi soalnya nah ini betul kemungkinan project yang dapat diselesaikan dalam waktu 35 hari atau kurang oke jadi ini 35 hari jadi dalam tabel distribusi hasilnya adalah 3,22 masukkan tadi ke 3,22 itu ke rumus ini jadi hasilnya 2,3 ini rumus dari mana pak ini sudah saya sedikan nah ini tidak saya dapat angka ini dari tabel distribusi agak panjang dan banyak faktematis memang seperti ini nah selanjutnya yang ke-7 menentukan nilai probabilitas jika diketahui Z sama dengan 2,3 kan maka kalau kalian lihat tabel distribusi normal hasilnya itu P sama dengan 0,871 Z 2,33 oke yang terakhir yang 8 menentukan kemenginan proyek dapat diserahkan kurang dari 35 hari nah ini rumusnya oke sama dengan X dikurangi 3 hari sama dengan jadi kalian tinggal distribusi persamaan aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati